Dua penonton konser musik Sondrenalin di Gerudawis Nukencana ditangkap petugas. Mereka kedapatan membawa narkoba jenis hasis dan ganja saat akan memasuki area konser musik. Rencana Rahmat Hadi Mulyawan dan Edi Salim menikmati konser musik sambil menikmati narkoba akhirnya gagal. Pasalnya, kedua tersangka yang datang dari Jakarta dan Medan untuk menonton konser musik tertangkap saat melewati proses pemeriksaan di pintu penjagaan area konser Sondrenalin di Gerudawis Nukencana pada 10 September lalu. Petugas keamanan kemudian menyerahkan kedua pelaku kepada jajaran Satreskim Narkoba Polresta Denpasar. Petugas kemudian melakukan penyelidikan ke tempat tinggal kedua persangka. Petugas kembali menemukan barang bukti ganja seberat 63 gram dan hasis seberat 2,5 gram serta 3 butir ekstasi. Setelah diadakan pengecekan oleh petugas Sondrenalin, ditemukan ganja dan 2 linting ganja di dalam bungkus rokok. Setelah itu ada kotak Sampurna Kaleng, ditemukan 2 inek dan 1 hasis. Pelaku mengaku mendapatkan ganja dari seseorang di seputaran Kute, sedangkan hasis diperolehnya saat pelaku berkunjung ke Nepal. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI No. 35 tentang narkotika dan terancam maksimal 15 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Terima kasih. Eh, sudah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.